Intro Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilu 2024 Tingkat Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Yang diadakan di salah satu hotel di Tanjung Pinang pada Sabtu malam sempat diwarnai kericuhan Hal itu terjadi akibat saksi dari PDIP bernama Andi Cori mengamuk Ia melempar mikrofon dan membalikan meja lantaran ada selisih jumlah suara Yang dibacakan penitia pemilihan kecamatan Bukit Bestari dengan data dari saksi PDIP Saat hendak diamankan petugas yang berjaga di lokasi Andi Cori sempat melawan dengan mencoba memukul petugas Setelah membuat keributan, Andi Cori langsung diamankan petugas kepolisian untuk keluar dari ruangan rapat Akibat kericuhan itu, KPU dan Bawaslu sepakat untuk menunda rapat pleno rekapitulasi Hasil pemilu 2024 untuk kecamatan Bukit Bestari Dan akan dilanjutkan pada minggu 3 Maret Tim UTV mengabarkan